Pemirsa hakim mencecar asisten rumah tangga Ferdisambo Susi dengan berbagai pertanyaan seputar kejadian di Magelang. Hakim sempat naik pitam karena saksi dinilai berbelit-belit dan terkesan berbohong. Bohong saudara ini. Pakai apa bawahannya? Seingat saya ibu pakai kaos pendek, celana panjang kain. Pakai celana panjang kain. Siapa? Kapan saudara bisa meraba kalau kakinya dingin? Saya pegang ininya. Tadi katanya pegang kakinya. Telapak kakinya. Kenapa saudara tiba-tiba memegang telapak? Ya saya khawatir gitu kan. Emang di telapak saudara tahu apa? Kalau udah dipegang telapak tahu dari mana? Saya pegang ini. Ibu, ibu kenapa? Bukan gini loh. Kenapa saya bingung apa bertanya begitu? Karena saudara cepat sekali mengatakan tangan dan kakinya dingin. Tahu dari mana? Soalnya saya megang. Oke, setelah saudara peluk. Siap. Apa yang disampaikan saudara putri? Enggak ada. Tidak ada. Tadi saudara ngomong katanya Joshua enggak boleh naik. Ketauan bohong saudara. Iya kan? Itu sesudah saya manggil-manggil om, om tolong om. Tadi bilang katanya tidak ada. Sekarang ngomong sesudah. Iya saya manggil om tolong om, om tolong gitu. Tapi habis itu Om kuat naik. Terus? Om kuat naik dia bertanya. Kenapa ibu gitu? Terus saya jawab, saya tidak tahu om. Soalnya saya nemuin ibu udah kayak gini gitu. Udah tergeletak disini. Terus? Om kuat juga Megang badannya juga, kakinya. Ini kakinya dingin gitu om kuat. Terus? Ya habis itu Enggak lama itu om Joshua Mau naik Tapi dihalau sama om kuat. Kuat ini apa? Sopir kan? Siap. Kok sopir kan? Siap. Kok berani dia pegang tubuhnya majikannya? Masuk akal enggak? Megang kakinya. Lah iya megang kakinya. Perkara megang apa tapi berani megang tubuhnya kan? Harusnya kalau dia memegang tubuhnya saudara putri Kemudian memapah ke kasur Itu masuk akal.